Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang budiman kembali lagi di channel Atirmidzi Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat amin Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sosok ulama harismatik yang alim dan mashur Beliau adalah Kiai Haji Mahrus Ali Beliau merupakan menantu Kiai Abdul Karim dan sekaligus salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo yang memiliki ribuan santri Berikut merupakan biografi dan kisah perjalanan beliau Kiai Haji Mahrus Ali lahir di Dusun Gedongan Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dari pasangan Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Abdul Aziz dan Nyai Hasima binti Kiai Said Beliau lahir pada tahun 1906 Masehi Beliau adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara Masa kecil beliau dikenal dengan nama panggilan Rusdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran Sewaktu kecil beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarganya sendiri Beliau diasu oleh ayahnya Kiai Haji Ali dan sang kakak kandung Kiai Afifi Saat berusia 18 tahun Beliau melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren panggung Tegal, Jawa Tengah di bawah asuhan kakak iparnya yaitu Kiai Muhlas Disinilah kegemaran beliau belajar ilmu nahu yaitu Kitab Alfiyah Sebuah kitab yang berisi seribu baik tentang gramatika bahasa Arab karangan Imam Ibn Malik Dikatakan bahwa beliau sangat singkat dalam menghafal kitab ini Selain itu Kiai Haji Mahrus Ali juga belajar silat pada Kiai Balya ulama jawara pencak silat asal Tegal gubuk, Cirebon Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Haji Mahrus Ali menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi Di tahun 1929 Masehi Kiai Haji Mahrus Ali melanjutkan ke pesantren Kasingan Rembang, Jawa Tengah, di bawah asuhan Kiai Haji Kolil Harun Ada cerita menarik sewaktu beliau mondok di Kasingan ini yaitu beliau pernah membubarkan pertunjukan ludruk Begini ceritanya suatu ketika ada orang-orang China Rembang yang akan menyelenggarakan pertunjukan ludruk di Klenteng dan tokoh yang akan dimainkan adalah dua tokoh kondang NU yaitu Kiai Haji Hashim As'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbuah Ada sebagian santri yang melakukan unjuk rasa karena dianggap melecehkan tokoh NU Lalu akhirnya para santri itu melapor kepada lurah pondok yang waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Mahrus Ali Sebagai lurah pondok waktu itu beliau tanggap terhadap aspirasi para santri Kebetulan waktu itu beliau Kiai Haji Kolil Harun sedang berada di Kudus sehingga Kiai Mahrus tidak bisa meminta pertimbangan beliau Dalam keadaan terpaksa Kiai Mahrus Ali mengambil inisiatif sendiri Sejumlah santri dikumpulkan untuk bermusyawaroh Akhirnya mereka sepakat untuk membubarkan pertunjukan ludruk itu Akhirnya para santri yang dipimpin langsung oleh Kiai Mahrus berangkat untuk membubarkan pertunjukan itu Sebelum tiba di sana pihak kepolisian sudah mengetahui aksi tersebut Akhirnya mereka mengungsikan para pemain ludruk dan orang-orang China Rembang itu Namun ketika Kiai Mahrus dan para santri tiba di sana Mereka kaget karena tempat itu tidak ada satu orang pun yang berada di situ Kecuali perkakas ludruk Karena para pemain dan warga China itu ketakutan mendengar kedatangan Kiai Mahrus Ali Juga masih dikasingan Kiai Mahrus Ali sempat mengusir wanita Tuna Susila Yaitu wanita nakal yang berdomisili di sekitar pondok Wanita itu setiap hari terus menggoda iman para santri Untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama Akhirnya Kiai Mahrus Ali melakukan tindakan Dan kali ini tidak dengan fisik tetapi dengan cara lain yaitu batin Beliau mengambil sejumput tanah Dan entah dengan ucapan apa kemudian tanah itu dilemparkan ke atap rumah wanita nakal tersebut Esok harinya wanita tersebut lari tunggang langgang dan meninggalkan rumahnya Setelah lima tahun mondok dikasingan Kemudian Kiai Haji Mahrus Ali meneruskan menuntut ilmu di pondok pesantren Lirboyo Kediri Karena sudah punya bekal ilmu yang mumpuni Kiai Haji Mahrus Ali Berniat tabarukan di pesantren Lirboyo Namun beliau malah diangkat menjadi pengurus pondok dan ikut membantu mengajar Selama nyantri di Lirboyo, beliau dikenal sebagai santri yang tak pernah leti mengaji Jika waktu libur tiba maka akan beliau gunakan untuk tabarukan dan mengaji di pesantren lain Seperti pondok pesantren Tebuireng Jombang, asuhan Kiai Haji Hashim Asyari Pondok pesantren Watu Congol, Muntilan, Magelang, asuhan Kiai Dalhar Dan juga pondok pesantren di daerah lainnya Seperti pesantren Langitan, Tuban, pesantren Sarang dan Lasem Rembang Kiai Haji Mahrus Ali Mondok di Lirboyo tidak lama, hanya sekitar 3 tahun Namun karena kealimannya dalam ilmu agama serta sifat-sifatnya yang luhur Kemudian Kiai Haji Abdul Karim menjodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Zainab Pada tahun 1938 Masehi Kemudian pada tahun 1944 Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Mahrus Ali untuk membangun kediaman di sebelah timur komplek pondok Sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim Kiai Haji Mahrus Ali bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan meneruskan tambuk kepemimpinan pondok pesantren Lirboyo Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kemajuan pesat dicapai oleh pondok pesantren Lirboyo Santri berduyun-duyun untuk menuntut ilmu dan mengharapkan barokah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali Bahkan di tangan Kiai Haji Mahrus Ali lah Pada tahun 1966 lahir sebuah perguruan tinggi yang bernama IAIT Institut Agama Islam Tribakti Kiai Haji Mahrus Ali ikut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dan ini nampak saat pengiriman 97 santri pilihan pondok pesantren Lirboyo Guna menumpas sekutu di Surabaya Beliau ikut bergerilia dan berperang Peristiwa itu belakangan dikenal dengan perang tanggal 10 November Hal ini juga yang menjadi embryo berdirinya Kodam 5 Brawijaya Selain itu Kiai Haji Mahrus Ali juga berkiprah dalam penumpasan PKI di sekitar Kediri Kiai Haji Mahrus Ali mempunyai andil besar dalam perkembangan Jamiyah Nahdlatul Ulama Bahkan beliau diangkat menjadi Roy Syuryah Jawa Timur selama hampir 27 tahun Hingga akhirnya diangkat menjadi anggota mustasyar PBNU pada tahun 1985 Masehi Menjelang Ramadan, tiba-tiba Kiai Mahrus Ali sakit dan dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Dan akhirnya beliau wafat pada hari Senin tanggal 26 Mei tahun 1985 Masehi Atau 6 Romadon 1405 Hijriah dalam usia 78 tahun Di antara santri-santri Kiai Mahrus Ali tercatat nama-nama seperti Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU Masa Hidmah 2015-2020, Kiai Manarul Hidayat, Kiai Kolil Bisri, Kiai Mustafa Bisri, dan masih banyak lagi Dari para santri-santri inilah yang dikemudian hari menjadi sumber dari cerita-cerita dan Kisah hidup Mbah Mahrus Ali seperti kisah karomah Mbah Mahrus Ali yang diriwayatkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Amin, Nga Sinan, Kelurahan Rejo Mulyo, Kota Kediri, Kiai Haji Anwar Iskandar Mbah Mahrus Ali pernah menunda hujan, atas seizin Allah, saat peresmian Institut Agama Islam Tribakti Yang saat itu dihadiri oleh Menteri Agama, Santri, dan para pejabat yang memenuhi kampus itu Akan tetapi langit yang paginya cerah siangnya berubah mendung dan hujan Panitia pada waktu itu tampak gundah karena acara akan segera dilangsungkan Namun Kiai Mahrus Ali masih tampak tenang Ketika acara akan dimulai, beliau naik ke panggung dan mengajak para santri dan hadirin untuk berdoa kepada Allah Supaya hujannya dihentikan, selesai berdoa, lima menit kemudian langit Kediri menjadi cerah Begitu selesai acara, sebelum para santri dan hadirin pergi, hujan deras kembali mengguyur Kediri Kisah lain diriwayatkan, suatu ketika, Kiai Haji Mahrus Ali bersama supirnya hendak pergi ke suatu tempat Di belakang mobil Kiai Haji Mahrus Ali pun juga terdapat rombongan yang lain, salah satunya ialah Bupati Gresik Namun karena sang supir mengantuk kejadian tak diinginkan pun terjadi Kiai Haji Mahrus Ali, supir beserta mobilnya tercebur di sungai Bengawan Solo, sembayat Kediri dan tenggelam Melihat kejadian itu, para rombongan terlihat bingung termasuk Bupati Gresik saat itu Mereka memikirkan nasib dan keadaan Mbah Mahrus Ali Akhirnya, didatangkanlah mobil Derek dari Surabaya yang perjalanannya membutuhkan waktu berjam-jam Setelah mobil Derek sampai, ditariklah mobil yang tenggelam itu Setelah naik di tepi sungai, pintu mobil pun dibuka Betapa kagetnya semua orang yang di sana melihat Mbah Mahrus Ali sedang merokok Tidak ada sedikitpun air yang masuk Mbah Mahrus dan supir terlihat segar bugar Kejadian ini pun juga sempat dimuat di Jawa Pos dengan judul, Ada Kiai Anti Air Inilah beberapa karomah dari Kiai Haji Mahrus Ali Sosok alim alamah yang menjadi teladan bagi para santri dan muhibin beliau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!